Intro Selamat datang kembali di channel IT Fiktif Di saat dunia tengah sibuk dengan pandemi Corona atau Covid-19 Tensi dua negara yakni China dan Amerika Serikat makin tinggi Kali ini militer Amerika Serikat dan China panas di Laut China Selatan Kapal perang Amerika Serikat dikatakan melakukan tindakan provokatif Militer China bahkan menyebut kapal perang Amerika Serikat melanggar kedaulatan negara itu Intro Namun seperti biasanya bagi teman-teman yang masih belum berlangganan di channel ini Alakabeknya teman-teman silahkan klik tombol like, comment, and subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Kapal perang USS Barry menerobos masuk ke perairan di sekitar Kepulauan Parasel tanpa izin Kata jurubicara militer China PLA dari Komando Angkatan Udara Southern Return Li Hua Min Yang dikutip dari South China Morning Pada hari Rabu 29 April yang lalu Tindakan ini mendapatkan respon cepat oleh pemerintah China Xi Jinping Yaitu untuk mendorong pemerintah untuk mengintensifkan patroli udara dan laut Bukan cuma untuk melacak dan memantau Tetapi juga mengidentifikasi dan bahkan mengusir Angkatan Amerika Serikat Yang sudah melanggar kedaulatan negara itu Intro Panglima-panglima tertinggi di China Geram akan tindakan Amerika Serikat itu Yang diklaim melakukan sebuah tindakan provokatif oleh pihak Amerika Serikat Yaitu dimana Amerika Serikat telah secara serius melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China Dan juga mengatakan Amerika Serikat sengaja meningkatkan resiko keamanan regional Dan dapat dengan mudah memicu insiden yang tidak terduga Di antara kedua negara adidaya tersebut Tindakan itu tidak sesuai dengan suasana saat ini Karena komunitas internasional tengah memerangi pandemi COVID-19 Terutama di negara Amerika Serikat Dimana negara Amerika Serikat merupakan salah satu negara Yang populasinya terbanyak yang kena COVID-19 Kata jurubicara China Serta perdamaian dan stabilitas negara akan menjadi goyah Pernyataan China ini datang setelah media Taiwan melaporkan Berlayarnya kapal perang Amerika Serikat USS Barry Bermerkas di Yokosuka, Jepang Diselat Taiwan sebanyak dua kali di April ini Sehari setelahnya kapal induk militer China Lioning Singping Juga melawan area tersebut Kepulauan Parasel dikenal dengan nama Kepulauan Sisa oleh China Ada lebih dari 30 pulau yang membentang di antar garis pantai Vietnam dan China ini Meski begitu, pulau ini juga diklaim Vietnam sebagai Kepulauan Huangsa milik Vietnam Kepulauan Parasel ini juga diklaim Taiwan Hampir seluruh wilayah Laut China Selatan diklaim oleh China Ini juga membuat sejumlah negara ASEAN semakin tegang belakangan ini Militer China mengarahkan pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Untuk mengejar kapal perusahaan rundal milik Amerika Serikat yaitu USS Barry Ketika masuk ke perairan Retorial China Dilepas Kepulauan Si Sanfim di Laut China Selatan Ini pertama kalinya Angkatan Militer China mengumumkan pelanggaran yang dilakukan kapal perang Amerika Serikat Militer China juga menilai Tindakan provokatif Amerika Serikat secara serius melanggar hukum internasional dan norma-norma terkait Secara serius melanggar kedaulatan China dan kepentingan keamanan negara itu Dan secara sengaja meningkatkan resiko keamanan regional Seperti yang diketahui Militer Amerika Serikat cukup banyak mengarahkan kapal perang di perairan Laut China Selatan Tak hanya itu Amerika juga didukung kapal perang militer Australia Kapal Amerika yang dikerahkan antara lain adalah USS Barry Dan USS Bunker Hill Dan USS America Thin Sedangkan Australia mengarahkan kapal HMS Paramata Terima kasih telah menonton!